Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, ketika kemarin saya lagi live, itu banyak yang nanya ya Bang, kira-kira pinjol legal mana yang aman untuk digalbei di tahun 2003 ini? Sebenarnya, ini pertanyaan agda dua arti ya Memang sengaja mau galbei, atau sekarang dia lagi galbei, tapi dia takut? Aman nggak ya? Terus kemudian, dia pengen nanya apakah untuk memastikan pinjol yang saat ini dia galbei itu aman atau tidak? Cuman ya oke lah, kita akan bahas sedikit tentang daftar pinjol legal aman digagal bayarin atau aman digalbei di tahun 2023 Tapi sebelumnya saya ingin disclaimer dulu, ini bukan video untuk mengajak kalian gabelbei, enggak Ini bukan tujuannya untuk promosi galbei atau apa ya, wuru-wuru soal galbei, enggak Tapi lebih kepada solusi ketika kalian gagal bayar pinjol di aplikasi pinjaman online legal di tahun 2003 ini Jadi, kita harus persamakan perspektif dulu Kita harus persamakan pandangan kita soal gagal bayar dulu deh Nah, soal bahaya dan tidak, ini kita harus sama-sama sepakat dulu Apa sih yang menurut kalian bahaya itu? Sebar data kah? DC lapangan datang ke rumah kah? Slik ujikah kah? Dan lain sebagainya Tapi, pada umumnya memang orang yang menganggap sesuatu yang aman itu adalah tidak ada DC datang ke rumah Bener enggak? Coba yang ngerasa bener bisa tulis di kolom komentar ya Biar saya tahu nih, kedepannya kita bisa samain perspektif bahwa ya oke lah, kita semua-sepakat Kalau menurut pengalaman saya, dari video-video saya, banyak komentar-komentar Bisa disimulkan bahaya itu, itu ketika ada DC lapangan datang ke rumah Bener enggak? Oke, jadi gini teman-teman, ketika ada DC lapangan datang ke rumah Sebenarnya, itu bukan sesuatu yang menakutkan ya Tapi, oke lah, kita akan cari pinjol-pinjol yang belum ada DC lapangannya Kita mulai dari pinjol-pinjol yang terbesar dulu ya Yang pertama adalah Ada Kami dan juga AC Cash Ada Kami dan AC Cash ini pinjol gede, sudah sering iklan Tapi, banyak yang bilang ini belum ada DC lapangannya Kenapa? Karena banyak orang-orang yang tinggal di daerah Jakarta Tapi belum datangin DC lapangan, meskipun telat 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, dan seterusnya Karena ini tidak masuk akal Biasanya kalau di Jabodetabek, 3 bulan bahkan kayak kredifu aku laku pun Itu 1 bulan, 2 bulan sudah disamperin ke rumah Itu adalah 2 pinjol besar Yang sampai saat ini tidak ada DC lapangan Atau mungkin bahasa kalian adalah aman untuk digagal bayarkan Atau aman ketika telat bayar Saya akan menjelaskan sekali lagi bahwa pinjol itu semuanya aman guys Kalau misalnya kalian takut di penjara, kalian takut ke pengadilan, enggak Hampir tidak pernah ada kasus gagal bayar hutang pinjol Itu masuk penjara, enggak ada Ya, polisi enggak bisa turcampur dengan hal ini Polisi pun kalau DC yang ngelapor ke polisi Karena kalian nunggak, itu enggak bisa dipindanakan Karena apa? Karena teman-teman kan minjam melalui prosedur-prosedur yang berlaku Benar enggak? Melalui aplikasi, ngisi data, pengajuan, verifikasi, pencairan Selesai Semua transaksi itu pasti tercatat dan terdata dong Kalau memangnya itu pinjaman dan kalian memang tidak bisa bayar hutang Clear loh ini ya, clear loh Yaudah ini masuknya ke perdata Jadi enggak akan masalah di sana Terus kemudian ada banyak-banyak pinjol lagi ya Yang seperti yang masih belum ada di si lapangannya sampai saat ini Kayak semacam singa ID itu juga masih belum Dan masih ada beberapa pinjol-pinjol lain Ini untuk yang terbesar pastinya cuma ada kami dan juga AC Cash Nah bagaimana dengan KT Akilat? KT Akilat itu juga belum ada di si lapangannya Memang ada rumor di daerah Batam sana ada yang pernah ditengin Tapi aneh ya, di daerah Batam ada ditengin Tapi di Jakarta kok belum sih? Nah itu yang menjadi agak sesuatu yang aneh ya teman-teman Terus lalu selanjutnya disini ada juga yang namanya ada modal Ada modal itu juga enggak ada di si lapangannya Sampai saat ini belum ada Lalu kemudian ada Uku Uku juga belum ada ya Memang ini nama-nama yang familiar banget Pinjam Duit Kemudian Bantu Saku Uang Mi Itu juga masih belum ada di si lapangannya Nah bagaimana dengan Credit Face FinPlus itu juga masih belum ada ya guys Masih belum ada sampai saat di video ini dibuat Kalau kalian yang galba-galba di pinjol-pinjol yang saya sebutkan tadi Dan memang itu kalian sudah disamperin di si lapangan Silahkan aja tulis di kolom komentar Karena ini bisa membantu teman-teman yang lain yang sudah menonton video ini Mendapatkan informasi yang up to date dari teman-teman semua Karena jujur aja Pinjol itu tidak pernah ngasih pengumuman ya Kalau mereka baru saja ada di si lapangan itu enggak pernah ngasih pengumuman Karena ya mereka pasti senyap-senyap dan diam-diam Bahkan kebanyakan pinjol-pinjol ini Yang enggak ada di si lapangannya ini Dia selalu menyebutkan diri mereka itu ada di si-nya loh Ya kenapa? Ya karena biar orang takut Karena biar orang merasa nanti kalau di si lapangan datang rumah bagaimana Akhirnya ini akan membuat orang-orang yang galba berusaha untuk membayar Kalau dari awal Kak saya tidak ada di si lapangannya Mohon segera dibayar ya Karena tidak ada yang menyagih Ya orang enggak bakal mau nagih ya Kalau memang enggak ada duit Gitu ya guys ya Daftar pinjol-pinjol legal yang aman untuk di galba saat ini Ya aman dalam tanda kutip adalah Tidak ada di si lapangannya Kalau Slick OJK bagaimana? Hampir semuanya sekarang Slick OJK guys Hampir semuanya Slick OJK Karena sudah bekerja sama dengan bank-bank besar lainnya Oke? Terima kasih Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh